Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya sekarang saya lagi ada di Situ Gunung Suspension Bridge letaknya di Cisaat, Sukabumi kalau tidak salah, kalau saya salah maafin, nanti saya catat alamat lengkapnya di deskripsi nah, saya otw dari Bogor jam setengah 2 subuh sampai sini jam setengah 4 berarti berapa jam itu? 2 jam ya? 2 jam setengah kira-kira nah 2 jam setengah saya sudah sampai Situ Gunung nah, kenapa gue ngambil jam segitu? pertama, hindarin macet tadi sih planning pertama kita berangkat jam 5 tapi gue pikir orang-orang pada berangkat kerja pasti macet dan tau sendiri kan di daerah Sukabumi juga banyak pabrik ya makanya gue berangkat jam setengah 2 subuh nah, yang kedua gue sore harus kerja, jadi waktunya terbatas dan disini gue bareng temen gue Apis, halo halo gimana? hai gimana perjalanannya? perjalanannya mantap, keren dan jangan lupa di follow juga IG-nya apa? nama IG gue Apis.Ass jangan lupa di follow jangan lupa di follow guys oke nah, buat sampai ke jembatannya itu kira-kira 700 meter kata penduduk setempat 700 meter kita harus jalan mungkin sekitar 30 menit ya kurang lebih ya dan kalian nggak mesti bayar di gerbang utama kata temen gue sih nggak perlu mesti eh nggak, mesti bayar di gerbang utama kalian bisa bilang bayar di jembatannya ada pembayaran, locket pembayaran di jembatan di deket jembatannya jadi jadi kalian bayar di sana katanya sih HTM nya Rp50.000 buat satu orang kalian yang bawa keluarga bawa mamahnya atau neneknya atau kakeknya bisa naik ojek ke sana ke apa, ke jembatan kalian bisa sewa ojek entah entah berapa buat sewanya entah berapa gue nggak tahu nanti kita cari tahu oke so sampai ketemu di jembatan ketemu di jembatan wooo ketemu di jembatan selamat menikmati di sini tempatnya asik banget sih lihat kalian bisa santai-santai di di jaring-jaring ini dan menurut gue ke arah dan ngeri juga sih tapi asik kayaknya buat santai-santai terus take fotoan mantap so jadi buat kalian yang mau nongkrong di sini mantap recommended banget ya kita lanjut kita pasang safety dulu ini fungsinya buat jaga-jaga saja ataupun ansipasi ditakutan ada goncangan lebih standar dikarenakan faktor alam jadi kalau ada himbawan tinggal buka dari kalabiner tinggal ditekan langsung sangkutin ke pembatas pagar kemana aja yang paling terdekat untuk kita evakuasi apabila ada himbawan kalau gak ada himbawan abekan saja ini buat emergensi di jembatan aja ya buat safety ya oke safety nya oke kita pasang dulu so guys kalian harus pakai safety buat jaga-jaga jadi tempatnya ada guncangan atau apa itu jadi kalian bisa pakai ini ini wajib nih pakai ini buat jaga-jaga nah gua mau kesana mau ke Curug Sawer oke sekitar berapa meter ini ya gua gak tahu berapa meternya nanti gua cantumin di deskripsi berapa meternya buat kalian yang mau kesini ini harus datang pagi-pagi jadi biar gak penuh kan buat foto-foto juga kan biar gak penuh juga dan ini tuh jembatan jembatan terpanjang se-Asia Tenggara gila gitu bawahnya guys ngeri guys wuuh mantap nah guys gua udah beres foto-foto di jembatan sekarang kita lanjut ke Curug Sawer nah kalau mau ke Curug Sawer itu kalian harus nyebrang dulu nyebrang jembatan nah habis dari jembatan itu 300 meter buat turun ke Curug Sawer so sampai ketemu di Curug Sawer so ya guys ini jalan menuju Curug Sawer terlalu jalur trekkingnya udah tertata rapih udah enak banget so ya guys kita udah sampai Curug Sawer Alhamdulillah dan dari jembatan itu gak lama cuma 300 meter kurang lebih 15 menit kalian buat nyampe ke Curug Sawer kalian di Curugnya wuuu mantap sayangnya kita gak bisa berenang di Curug Sawer karena arusnya dures banget dan kedalamannya bisa sampe kita kedalamannya berapa gue gak tau katanya dalem banget jadi kita gak bisa berenang paling bisa main di bawah-bawahnya aja disini tapi misalnya disini so kita cuma take foto doang disini abis itu kita lanjut balik oke so guys sekian trip gue kali ini don't forget to subscribe like and comment and see you next trip bye bye whoo sub indo by broth3rmax Terima kasih.